Intro Peredaran narkotika jenis ganja sebanyak 57,7 kg berhasil digagalkan kepolisian resort Pemantang Siantar. Ganja dalam bungkusan ini rencana akan diedarkan di kota Pemantang Siantar, Kabupaten Simalungun, dan wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas kepolisian berhasil menangkap dua pelaku di dua lokasi berbeda. Kapolres Pemantang Siantar AKBP Budi Pardamean Saragi dalam konferensi persnya menjelaskan, puluhan kilogram ganja tersebut merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan di mana sebelumnya petugas kepolisian menangkap pelaku berinisial RT alias DD di kota Pemantang Siantar, dan kemudian menangkap pemilik puluhan kilogram ganja berinisial HP alias barat. Barang bukti sebanyak 52 bal, 52 bal dengan berat sekitar 57,7 kilogram. Jadi ini cukup besar, perlengkapan apa namanya ini, HP tiga jenis ganja ini, dan ini kalau menyebar di kota Siantar ini, saya yakin mungkin banyak yang berusaha, generasi yang hancur gara-gara barang-barang haram ini. Jadi pada resipnya, kita selalu berantas, karena pembuatan sesuai komitmen dan instruksi daripada Bapak Kapolres Pemantang. Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata.